Intro Oke bun, seperti biasa Balik lagi sama gue, Bang Ojan Santoso Atau biasa dipanggil dengan Tukang Jahe Kiloan Nah di video sekarang, Bang Ojan akan membahas tentang Aplikasi yang bernama FDII tapi yang terbaru bun Kenapa harus Bang Ojan bahas? Yang pastinya sih bukan karena dipaksa oleh janda sebelah bun Melainkan aplikasi FDII yang sekarang itu jelas berbeda Dengan aplikasi FDII yang versi lama atau yang versi old Nah ngomong-ngomong, apakah disini masih ada yang gak tau Apa itu aplikasi FDII Pro? Oke, jadi aplikasi FDII Pro ini adalah sebuah aplikasi Yang biasa dipakai oleh pengguna HP root Untuk meningkatkan performa HP Androidnya bun Nah gak hanya dari segi CPU ataupun GPU Melainkan dari kehalusan touchscreen Kecepatan membuka aplikasi Bahkan gak sedikit orang juga Menggunakan aplikasi ini untuk mengurangi lag di saat bermain game bun Nah dulunya aplikasi FDII ini adalah sebuah aplikasi berbayar Kemudian dirubah menjadi modu mencis dan sekarang dirubah lagi menjadi aplikasi bun Tapi yang sekarang itu kalian bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis bun Tanpa harus mengeluarkan uang bahkan gak usah kredit ke tukang angsuran Di video sekarang Mbak Ojan gak akan banyak bacot Ngejelasin semua fungsi dan fitur yang ada di dalam aplikasi ini Soalnya secara percuma bun Kalau misalkan kita gak begitu paham dasar-dasarnya Tapi Mbak Ojan bakalan share Dua settingan yang bisa kalian terapkan di semua HP Android bun Dari mulai settingan untuk baterai Dan settingan untuk game Kalau misalkan kalian ngebutuhin settingan buat balance Maka kalian jangan lanjutin nonton video ini Jadi cukup stop sampai disini Tapi kalau misalkan kalian pengen game yang kalian mainin itu lebih lancar lagi Maka kalian wajib lanjutin nonton video ini bun Oke untuk aplikasinya silahkan kalian download aja di kolom deskripsi Pokoknya linknya sudah Mbak Ojan siapin Itu gratis bun Nah disini Mbak Ojan sudah download dan sudah pasang aplikasinya Nah aplikasi FDA ini gak usah pasang modu magis lagi bun Jadi kalian cukup pasang satu aplikasi aja Ya sisanya kalian gak perlu memasang modu magis lain Terkecuali modu magis unlock fps Tapi kalau misalkan kalian pengen tambah ngeleg lagi Dan game kalian tambah runyem lagi Ya gak apa-apa sih digabungin sama modu magis lain bun Nah di dalam aplikasi FDA yang versi terbaru Untuk tampilannya ya kayak gini bun Lebih simple dan lebih mudah cara settingnya Oke untuk settingan yang pertama adalah mode baterai Nah maksud dari mode baterai disini adalah Penggunaan baterai HP Android kalian Itu bakalan jauh lebih awet dibanding sebelumnya bun Nah mode ini kurang Mbak Ojan rekomendasikan buat daily Soalnya HP kalian itu pasti bakalan lemot dan lambat banget bun Soalnya semua CPU di HP Android kalian itu bakalan diturunkan Dan setengah dari total core CPU HP Android kalian itu bakalan offline Jadi gunakanlah mode ini disaat kalian butuh saja Oke untuk settingan yang pertama Kalian tekan saja modus AI Nanti akan ada beberapa settingan yang akan muncul bun Di bagian fitur pertama biarkan saja off Jadi jangan diaktifkan Selanjutnya di bagian tweak FDI itu harus kalian hidupkan Jadi jangan dimatikan Nah selanjutnya di bagian mode itu kalian harus pilih hemat baterai Tapi kalau misalkan kalian gak mau nih HP Android kalian itu terlalu lemot Maka kalian bisa pilih mode balance Tapi tanpa mengaktifkan fitur customnya Oke udah paham ya Nah sekarang kalian tekan saja kembali Dan pilih menganalisa aplikasi bun Oke sekarang kalian tekan saja aktifkan Nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang sudah kalian download bun Sekarang kalian pilih aplikasi mana aja yang ingin kalian masukkan ke mode baterai Caranya cukup kalian klik saja aplikasinya satu kali Sampai muncul ikon baterai di sebelah kanan Nah kalian bisa terapkan di satu aplikasi Dua aplikasi ataupun di semua aplikasi bun Pokoknya bebas tergantung kalian Kalau misalkan sudah kalian setting Selanjutnya kalian tekan saja keluar Kemudian kalian pilih fitur paksa mode istirahat Nah disini cukup kalian aktifkan saja dan selesai Oke gampang kan kalau misalkan untuk mode baterai Nah untuk settingan-settingan yang lainnya itu boleh kalian abaikan Intinya sih settingan ini khusus untuk penghematan baterai saja Jadi boleh kalian samakan ya boleh kalian bedakan juga Oke sekarang yang kedua adalah mode game atau mode performance Nah untuk mode game disini kebalikan dari mode baterai ya Yaitu mengaktifkan baris pertama dan mematikan baris kedua Sedangkan untuk mode baterai adalah mematikan baris pertama dan mengaktifkan baris kedua Jadi saling berlawanan bun Lanjut lagi di bagian fitur mode kalian pilih aja mode performa Atau kalau misalkan hp kalian itu terlalu panas Ibaratnya panasnya itu berlebihan Maka kalian bisa menggunakan mode balance dan mengaktifkan fitur custom Oke udah paham ya Sekarang tekan keluar dan pilih menganalisa aplikasi Nah disini sama aja kayak mode baterai yaitu kita aktifkan fiturnya Nah perbedaannya adalah pemilihan aplikasinya bun Sekarang kalian cari game yang kalian mainin Nah disini Bang Ojan pilih game Genshin Soalnya Bang Ojan cuma main game Genshin doang bun Selanjutnya kalian tekan dan tahan nama aplikasinya atau nama gamenya Sampai muncul ikon petir di sebelah kanan bun Nah jadi bedanya jika mode hemat baterai itu ditekan Nah sedangkan untuk mode game itu ditahan Dan ikonnya juga beda Kalau misalkan ikon baterai itu ada gambar petir tapi dikurungin Sedangkan untuk mode game itu tanda petir tapi dilingkarin Oke selanjutnya tekan keluar Kalau misalkan sudah kalian setting gamenya Kemudian pilih fitur paksa mode istirahat Nah disini kalian tekan saja aktifkan Sama aja seperti mode hemat baterai Tapi bedanya kalian pilih yang tidak terpilih dos Kalian tekan aja seperti biasa Nanti kalian bakalan keluar dari aplikasi FDE bun Nah disini kalian harus tekan saja tidak dioptimalkan Kemudian pilih semua aplikasi Oke next lagi Sekarang kalian cari game yang kalian mainin bun Kemudian tekan saja nama gamenya Dan pilih jangan dioptimalkan Nah selanjutnya kalian tekan saja kembali Sampai masuk lagi ke aplikasi FDE AI bun Next untuk settingan yang terakhir Kalian cukup aktifkan saja thermal killer Jadi biar hp kalian itu tidak cepat terkena throttling Kalau misalkan untuk hemat baterai Kalian jangan mengaktifkan fitur ini bun Soalnya hp kalian itu pasti bakalan boros banget Oke jadi segitu saja dulu Untuk settingan mode baterai dan mode game Kalau misalkan kalian ingin aktifkan tweak opsionalnya Cukup kalian tekan saja fitur tweak yang ada di sebelah kanan Nah disitu ada 3 jenis tweak Yang pertama adalah tweak default FDE Terus yang kedua itu adalah tweak jaringan Jadi biar jaringan kalian itu tidak lemot sama tidak jumper Dan yang ketiga adalah tweak GPU Turbo MW Nah bisa kalian aktifkan semuanya Ataupun salah satu saja bun Pokok nama bebas Nah setelah kalian menerapkan settingan FDE AI Tidak perlu yang namanya buat ulang Ataupun restart hp android nya bun Setiap kalian merubah setelan Dalam hitungan 5 detik Itu hp android kalian bakalan bergetar 1 kali Ya artinya settingan sudah diaktifkan Intinya setiap kalian merubah mode Terus 5 detik Tiba-tiba ngegetar Berarti sudah berubah Atau mungkin kalian merubah mode DOS Kalian aktifkan 5 detik Kemudian hp kalian bergetar Berarti itu sudah diaktifkan Oke jadi segitu saja Intinya hp android kalian tidak perlu di restart Dan saran bang ojan Kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi FDE AI ini Jangan pakai modul magisk apapun pun Terkecuali modul magisk unlock fps Soalnya modul magisk unlock fps itu adalah modul magisk yang sedikit langka juga Jarang banget kita temukan di modul magisk yang ofisial Contohnya adalah magnetar Terus interface injector Terus FDE Cut tweak Dan masih banyak lagi Tapi kalau misalkan kalian demen sama yang namanya pecal Ataupun karedo Kalian demen banget yang namanya gabung-gabungin modul magisk Yang tidak apa-apa pun gabungin aja sampai beranak Semuanya kalian jajelin yang tidak apa-apa Ngeleng-ngeleng Oke jadi kayak gitu saja yang bisa pak ojan jelasin Kalau misalkan kalian ada pertanyaan ya Monggo ditulis aja di kolom komentar Pokoknya jangan nanya yang macam-macam Bawa ojan menggerak kawin Oke sampai ketemu di video selanjutnya Thank you boom It's this Boba get them Terima kasih telah menonton! Terima kasih.